Beberapa waktu lalu, grup vokal Project Pop baru saja meramaikan panggung hiburan di negara Australia untuk mengisi sebuah acara yang diselenggaraikan oleh perwakilan mahasiswa tena air yang berada di negeri kangguru itu. Sebagai salah satu personil Project Pop, Yossi Mokalu mengaku sangat antusias menjalani pekerjaannya tersebut yang sekaligus dimanfaatkan sebagai waktu untuk menikmati liburan. PEMBICARA 1 Untung saja kita di dua kota itu ada, mungkin karena mereka kan juga survei bukan cuma sama pelajarnya, sama residensi Indonesia yang sudah lama di sana, yang ingin dihibur oleh para penghibur dari Indonesia. Dan kebetulan banyak yang memilih Project Pop. Lalu adakah pengalaman berkesan yang dirasakan Yossi bersama teman-teman Project Pop saat berada di kota Sydney dan juga Melbourne? Sydney itu adalah kota untuk Project Pop. Kalau tidak salah selisihnya 10 tahun, kita terakhir ke sana 2007 manggung. Jadi lama. Kalau Melbourne itu lebih dekat karena kita berapa tahun yang lalu, 4 tahun atau berapa tahun yang lalunya kita sudah manggung di sana, di Stone Hall gitu. Ya dua-duanya tentu saja punya memori masing-masing gitu kan, tapi banyak yang berubah pastinya. Nah kalau saya sih, ya maksudnya kalau nggak manggung juga masih suka ke sana. Tapi buat Project Pop, sesuatu yang menyenangkan lah. Karena walaupun cuma sebentar ya, karena itu 4 hari 4 hari ya, jadi nggak lama. 4 hari, sampai istirahat, besoknya meet and greet, press con, besoknya lagi rehearse dan perform. Yossi memang memanfaatkan waktu bekerjanya tersebut sebagai waktu berlibur. Dan meski dirasa dirinya tidak bisa menikmati liburan dengan semua personil Project Pop, namun liburannya itu dirasa cukup menyenangkan. Kalau karena kita kan kamarnya beda-beda tuh ya, ada anak, gini ya, beda-beda. Jadi ada yang kalau misalnya malam ada yang teler langsung tidur, ada juga anak-anak yang masih kuat jalan-jalan, jalan-jalan, walaupun dingin tapi jalan-jalan. Jadi mencar-mencar aja sih acaranya. Apalagi kalau kita kan udah cukup lama bersama-sama ya, tidak ada paksaan untuk harus semua, ya kita ngumpul semua jalan bareng-bareng. Terserah deh, jadi kita bikin agendanya. Ini kita sempat ke sini nih, ada yang mau ikut apa nggak? Kalau ikut ya ikut, yang mau ikut-ikut, yang nggak mau nyusul. Silahkan nyusul, udah pada gede-gede, udah pada bisa nyusul sendiri masing-masing kali ya. Udah nggak harus sama lagi, kalau Project Pop tuh udah nggak kayak gitu lagi. Udah bebas.